Milana Ekarini Agar perjalanan mudik bersama Balita tetap lancar Salah satunya dengan menjaga mood anak Kalau menjaga mood Kan kita pasti berhenti di rest area Untuk stretching paling tidak Itu juga termasuk menjaga mood Terus di mobil Kita ya harus pintar-pintar cari hiburan Entah itu bawa mainan Entah itu bawa menggambar Atau kita bercerita Atau kita nyanyi Memang sih kebayangnya Masa sih gitu Tapi selama ini sih Asal kitanya juga Enggak ikut tantrum Anak juga bisa ngikutin kita Dokter spesialis anak rumah sakit Hermina Pastor Bandung menyebut Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Saat membawa Balita mudik Pertama pastikan kondisi Balita Dalam keadaan sehat agar kuat Melakukan perjalanan jauh Kedua perhatikan perbekalan makanan Untuk Balita sehingga kebutuhan nutrisi Selama perjalanan tetap terjaga Obat-obatan Balita juga Tidak boleh tertinggal Hal ini dilakukan Sebagai bentuk antisipasi Berikutnya Atur waktu istirahat Dan perhatikan cairan Pada tubuh Balita Ya kan Ya kita kadang susah Dan kita kan sekarang Jalur cukup banyak ya Kalau darat ya Kita ada Kalau lewat tol Kita ada rest area Ya pasti ada Tempat-tempat makan Yang memang responsatif Dengan kebersihan Yang sudah terjamin Jadi kalau yang enggak Ya butuh perhatian baik-baik Komunikasi dengan Balita sebelum mudik Juga penting dilakukan Orang tua harus menjelaskan Gambaran mudik kepada Balita Secara rinci Termasuk resiko yang bisa terjadi Itu penting sekali Karena kan Misalnya persepsi orang tua Belum tentu sama dengan persepsi anak Nah saat kita udah membuat perjanjian Itu kan menjadi kontrak Kontrak kita dengan anak Nah saat hal itu terjadi Di waktu mudik Ibunya bisa mengingatkan lagi Eh ini terjadi loh Misalnya Aduh ternyata beneran macet deh Eh waktu itu kita udah bicarain Apa ya yang waktu itu kita Bicarain nih Supaya adik Bisa tetap seneng Nyaman saat mudik Meski demikian Resiko anak tantrum Atau ledakan emosi Tetap ada Selama melakukan mudik Untuk itu Orang tua juga harus Tetap tenang Dan mengontrol emosi Saat melakukan mudik Bersama Balita Terima kasih